Bumi akan diliputi oleh abu yang sangat panas dan semua orang akan terheran-heran pada masa itu. Apakah masa itu? Kita lihat berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Kisah akhir zaman semakin dinikmati karena masyarakat semakin menyadari dengan tanda-tanda yang sudah dituliskan dalam hadis. Salah satunya yang membuat mata kita terbuka adalah peristiwa di Palestina. Kali ini Ustaz Zulkifli Ali menceritakan bagaimana 10 tanda akhir zaman yang semakin mendekat dan apa saja tandanya? Mari kita saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa cerita untung? Terima kasih yang sudah setia di channel kita. Dan juga seperti dengan permintaan dari teman-teman semuanya, Kami, apa namanya, coba kembalikan apa yang teman-teman inginkan untuk hadirkan narasumber berita tamu yang sesuai harapan teman-teman semuanya. Ya, berikut ini untuk yang baru menyaksikan tayangan ini, kita akan ingatkan kembali bahwa semua yang kita tampilkan di sini, apa yang di utara kan oleh guru kita adalah sesuatu yang sudah dijabarkan dan kilman milio dengan referensi yang tepat tentunya, bukan kisah-kisah yang di luar dan juga karang-karang. Nah, ini yang mungkin bagi pemirsa teman-teman semua yang non-muslim mungkin merasa bahwa ini sebuah cerita yang dikarang. Enggak, ini adalah benar-benar ilmu yang berada dalam akidah agama Islam. Dan hari ini, kita akan bertemu dengan guru kita kembali dengan singkatan yang mungkin orang-orang sudah akrab dengan kata-kata uzma. Apa kabar, Uya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat, masalah, apa kabar juga. Belakangan ini juga kita melihat bagaimana Buya ini melaksanakan berbagai daurah akhir zaman ya, Buya ya. Itu bagaimana kalau orang-orang tertarik untuk ikutan, Buya? Ya, dibuat di setiap kota, harusnya dibuat satu titik. Maksudnya mau tahu jatuhannya Buya gitu? Seharusnya mereka berkomunikasi dengan bidang manajemen kami ya. Jadi ada di nomor 08-52-92-22-2407. Nanti dihubungi, kami mau buat daurah ya, seharian penuh tentang akhir zaman. Dan dihubungkan dengan yang terbaru, yang terkini terupdate. Masya Allah, luar biasa. Kita buat jadwalnya, dan kita terbang pada hari yang telah kita sepakati. Masya Allah, luar biasa. Langsung aja kotak ke manajemen beliau. Dan tentunya akan jauh lebih detail dibanding podcast ini. Karena kalau kita nih, sejam balik ngobrol, Buya. Itu bisa seharian ya, Buya. Nah, sepertinya Buya, kita nih meminta tahapan-tahapan ya, Buya. Kira-kira tahapan seperti apa, biar kita uar nih, Buya. Baik. Nah, yang banyak menjadi pertanyaan juga salah satunya adalah, apakah dukon sebentar lagi akan terjadi? Atau kita akan seperti bagaimana? Keadaannya seperti apa? Kira-kira Buya, di tahapan awal nih, kira-kira Buya. Baik. Baik, Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk tanda kiamat sudah dekat, sangat terjadi, boleh kami katakan 96 persen ya, mungkin lebih, tanda-tanda kecil kiamat itu sudah terjadi semua. Sekarang. Yang sudah terjadi? Di zaman kita. Di zaman kita. Tapi tanda besar kiamat belum. Belum. Bahkan Imam Mahdi pun sebagai ujung akhir daripada tanda kecil kiamat, malah belum. Ya. Setelah Imam Mahdi, baru nanti terjadi tanda besar kiamat yang pertama. Lalu, kata Rasulullah, Harazatun mangzumatun fisil. Tanda besar kiamat itu mirip dengan 10 butir-butir marjan, kata Rasulullah. Mirip dengan 10 butir-butir marjan. Jadi, satu butir marjan itu, ya, dia bulat, lalu ada bolong di bawahnya, tembus sampai ke atas. Kemudian bisa dimasukkan tali. Itu tanda yang pertama. Lalu, setelah itu muncul tanda besar kiamat yang kedua. Ya, juga sama, bolong di sini, tembus sampai ke atas, ada tali lagi. Yang ketiga, keempat, sampai ke sepuluh. Jadi, ibarat tasbih itu, ya. Ibarat tasbih di bawahnya dikasih simpul, kata Rasulullah. Sehingga dengan adanya simpul itu, nyangkut seluruhnya. Tertahan. Tapi, kata Rasulullah, ketika ada yang mengguntingnya, ketika ada yang memutuskan simpul tadi, apa yang terjadi? Untuk suara. Yang pertama pasti keluar. Ketika yang pertama keluar, maka tidak ada yang bisa menghalangi yang kedua pasti nyusul. Nyusulnya pakai lama atau pakai cepat? Langsung. Langsung. Ya, setelah yang pertama, langsung kedua, ketiga, keempat, kelima, 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 kelima. Jadi, sepuluh tanda besar kiamat ini, ada simpul yang menahannya. Saat simpul itu sudah putus, atau sudah digunting, nah, ini kita cerita nanti, insyaAllah. Dan itu demi Allah, subhanahu wa ta'ala, ini proses pengguntingan sedang terjadi saat ini. Ya, sehingga tanda yang pertama itu muncul. Yang kedua pasti nyusul, dan seterusnya. Nah, urut-urutan, secara hadis-hadis Nabi, berantakan. Ada yang ini dulu, kemudian itu. Jadi, kita kumpulkan hadis-hadis Nabi, semuanya berantakan. Tidak ada yang tertib. Namun, para ulama yang menggeluti dan mendalami bidang ini, mereka mengumpulkan semua hadis-hadis Nabi, secara historis, secara urutan, kejadian, sebagainya. Jadi, jumuhur ulama ini sepakat menyusun yang berikut ini, yaitu diawali oleh Dukhon dulu. Nah, itu dia. Setelah Dukhon, pasti Dajjal muncul. Karena efek dari Dukhon akan menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim kepada seluruh dunia, dan itulah yang mengharuskan manusia berputus asa, dan Sang Dajjal datang memberi asa. Ya, memberi harapan. Solusi bagi mereka. Solusi. Solusi palsu, ya. Yang harganya adalah akidah mereka dibeli oleh Dajjal. Nah, setelah itu, Dajjal tidak ada yang mampu menghentikannya. Satu bumi ini tidak ada yang bisa mengatasinya. Allah datangkanlah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu turunlah Nabi Isa AS. Satu-satunya antitesis yang mampu membunuh, menghabisi Dajjal ini, hanyalah Nabi Isa AS. Nah, ini yang ketiga. Terus yang keempat, setelah Nabi Isa selesaikan tugas terbesarnya membunuh Dajjal, dia mendampingi Imam Al-Mahdi, tapi ada petaka besar yang sudah disimpan-simpan oleh Allah, dan baru dimunculkan di akhir zaman. Siapa itu? Ya'jud dan Ma'jud dilepaskan. Ya'jud dan Ma'jud ini yang paling brutal dalam semesta, ya. Ya'jud dan Ma'jud ini. Ini manusia semua, Mas Hadi. Oh, manusia. Manusia semua. Bukan maluk-maluk, aneh gitu. Kan. Kita harus jelaskan ini. Jangan sampai antum terfikir, ini makhluk dari UFO, ruang angkasa, semua macamnya. Tidak. Jadi, memang ini adalah manusia. Setelah Ya'jud dan Ma'jud musnah dengan cara-cara tertentu, insya Allah kalau ada rezeki, kita akan bicarakan ini tentang Ya'jud dan Ma'jud secara khusus. Kemudian, barulah manusia hidup dalam masa aman. Hidup di dunia ini bagaikan dalam bayangan surga, saking indahnya. Tidak ada lagi perang, tidak ada bencana, semacamnya. Saat itu, Islam 100% memimpin di muka bumi. Pemimpin agung tertingginya, Imam Al-Mahdi. Penasehat spiritualnya adalah Nabi Isa AS. Begitu ya. Di masa itu, manusia benar-benar merasakan kehidupan yang betul-betul tidak pernah ada sebelumnya. Tidak ditemukan satu pun orang miskin di muka bumi ini. Semua orang kaya raya. Berapa tahun itu? Rasulullah mengatakan tujuh dalam sebuah hadis, di hadis yang lain sembilan tahun. Jadi, tidak lama ya. Tidak lama ternyata. Di masa itu, terjadilah tanda besar kiamat yang ke-5. Jadi, yang ke-5 adalah akhir tanda besar kiamat yang ke-4. Fase ke-4 maksudnya ya. Duhon, Dajjal, Nabi Isa, Ya'jud, dan Ma'jud. Ini 4. Terbunuhnya Ya'jud, Ma'jud. Mampusnya, matinya seluruh Ya'jud, Ma'jud. Menutup fase ke-4. Masih ingat kita ada 5 fase? Kata Rasulullah dalam hadis sahih Rp. Ahmad ya. Fase ke-Nabian, fase ke-Khalifahan, fase ke-Kerajaan, dan fase ke-Diktatoran, fase sekarang ini. Lalu fase ke-Khalifahan kembali. Nah, di fase ke-Diktatoran ini, mulkan jabaran, jabarian ini, ditutup dengan musnahnya Ya'jud dan Ma'jud. Jadi, tanda besar kiamat itu penutup fase ke-4. Masuk ke fase ke-5, dunia aman. Seaman-amannya, disitu terjadi matahari terbit dari sebelah barat. Pintu Toba ditutup. Pintu Toba ditutup, matahari terbit dari sebelah barat. Hanya satu hari saja terbitnya. Bukan tiap hari. Satu hari saja terbitnya. Ini punya kisah sendiri dan hadis sahih Muslim yang menjelaskan. Jadi, kita akan bantah semua teori-teori yang tidak garuk-garuan, yang menyebutkan begini-begini tidak. Dengan hadis bagi yang beriman, tentulah hadis Nabi cukup baginya memimbingnya ya. Hadis sahih Muslim tentang matahari terbit dari barat. Setelah itu, di waktu duhanya besok, terbit normal dari sebelah timur kembali matahari. Di waktu duhanya, keluarlah binatang raksasa yang disebut oleh Allah dalam surat 6 ayat 82 yang diberi nama Dabbatul Ardi. Binatang ini ramah tapi raksasa. Dia muncul di tiga tempat yang berbeda di muka bumi. Dia memiliki tangan yang banyak, kaki yang banyak, dan tangannya ada yang memegang tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Suleman. Manusia ditangkapi dan dia bisa berbicara dengan bahasa manusia di negeri mana saja. Dia bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apa. Kemanapun dia datang, dengan cepat menemukan sara-sara ditangkapinya, dikasih tanda. Ini yang namanya Dabbatul Ardi. Setelah itu, selesai tugasnya, dia kembali masuk ke dalam perut bumi. Muncullah tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh ini adalah akhir keberadaan orang Islam umat Nabi Muhammad semuka bumi. Yaitu, angin lembut yang berhembus dari Yaman. Angin ini sejuk. Angin ini dengan cepat membungkusi bumi, Mas Hari. Dengan cepat membungkusi bumi. Lalu, angin ini, kata Rasulullah, dia memilih. Yang dipilihnya adalah orang-orang yang sudah dikasih tanda oleh binatang Dabbatul Ardi kemarin. Yang dipilihnya siapa? Hanya orang-orang Islam yang dalam dadanya ada iman, walaupun imannya hanya seujung kuku. Angin ini akan datang kepada orang tersebut. Walaupun orang itu ada di puncak gunung. Ada di dalam gua, ada di pulau, ada di gunung searah, ada di mana saja. Angin ini sampai kepadanya. Saat dia tersentuh, disentuh oleh angin lembut yang membawa kematian ini. Terhirup olehnya, di tempat itu dan saat itu dia langsung meninggal dunia. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Walaupun keimanan sekecil juga. Masya Allah. Sayangnya Allah ya, kepada orang yang sudah bersyahadat. Ya, walaupun dia tidak ada sholat, dia tidak ada apa-apa, tapi dosa saja dia buat. Okeylah. Tapi dia berhak mendapatkan rezeki Husnul Khotimah. Mati serentak semuka bumi. Kami mengistilahkan ini dalam kajian kita, Mas Hari, itu finish. Jadi starnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Itu star. Finish-nya adalah wafat seluruh umat Islam serentak semuka bumi. Apa penasaran saya? Setelah meninggal. Setelah meninggal, jadi jangan ditanya kita. Bu, ya kalau kita semua orang meninggal, orang Islam meninggal semua, lalu siapa yang nguburin kita? Jadi, nggak usah itu ditanya deh. Pokoknya kita udah enjoy, udah bahagia di taman-taman surga, sambil menunggu, melekat, israfil, meniup sanggakala kiamat. Nah, kata Rasulullah, setelah finish ini, 40 tahun kemudian baru kiamat besar. Baru itu yang kiamat asli? Baru. Jadi, kabar baik ini berarti. Berarti kita orang Islam, orang beriman, tidak diizinkan oleh Allah menyaksikan kejadian Muhammad. Mengerikan itu. Hancurnya alam semesta. Kenapa begitu dihindarkan? Berarti memang... Madahsyat. 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 Kalau kita kaji tentang kejadian kiamat itu, Bu, ya juga siapa yang dengar bisa nangis nih, Mas Hari. Bu, ya pernah ngaji nih anak muda semua ribuan yang di masjid, apa, di Bandung itu. Yang... Ha? Ya. Jadi, di situ ribuan anak muda nangis ketika mendengarkan bagaimana dahsyatnya kiamat. Nah, kiamat itu jangan sampai kita menyaksikannya. Dan Alhamdulillah, Allah maha adil. Dengan tanda besar kiamat nomor tujuh, kita Allah wafatkan dulu. Jadi, yang menyaksikan tanda besar kiamat nomor lapan, sembilan, sepuluh adalah orang-orang yang tersisa hidup, yang tidak kenal Allah. Hidup mereka sudah bagaikan manusia-manusia di tengah hutan belantara. Ya, tidak ada bimbingan, tidak ada hidayah, tidak ada gaya hutan lah, gitu ya. Bebas saja. Bebas banget. Bahkan di tengah pasar orang berzina, di depan orang lain. Ya, kayak binatang. Mereka lah yang tersisa hidup, dan mereka lah yang menyaksikan tanda besar kiamat nomor lapan, sembilan, sepuluh. Dan kepada mereka lah terjadinya kiamat besar kehancuran alam semesta. Sudah nggak ada sama sekali umat muslim. Ya. Berakhir di tanda besar kiamat nomor tujuh. Berarti kita hanya dipersilahkan oleh Allah untuk menjalani tanda besar kiamat yang sepuluh itu tujuh aja. Yang tiganya silahkan di... Orang-orang yang tidak kenal Allah ya, mereka yang menyaksikannya. Tapi, Mas Hari, tanda besar kiamat yang ke-sepuluh, ini luar biasa nih, Mas Hari. Yaitu... Bujuh juga nggak ngerti ya, kenapa Allah milih Yaman terus. Dari perut bumi Yaman, kata Rasulullah, keluar api raksasa si tinggi-tinggi gunung. Api ini terangkat teramat ganas dan sangat buas. Api ini mengejar manusia yang ada di seluruh jazirah Arab. Mereka semuanya lari. Lari ke daerah Syam. Jadi orang tu lari nanti ke daerah Syam, Jordania, Lebanon, Suria, Palestina. Saat semua manusia sudah kumpul di Syam, barulah Malaikat Israfil meniup sangka kalah pertanda kiamat kehancuran alam semesta. Jadi, nah yang paling hebat adalah fenomena hari ini sejak 2013 sudah ditemukan di perut bumi Yaman hari ini beberapa titik yang terus meluas, Mas Hari. Adanya lubang-lubang yang bisa dimasuki oleh seekor anak lembu. Kawasan itu panas ketika didekati lubang itu ternyata api di dalam. Sampai hari ini terus meluas dan meluas. Jadi kalau dimasukkan anak lembu sebentar aja, udah masak itu langsung. Api yang bergumpal-gumpal saling melahap-melahap di dalam. Jarak 10 meter, jarak 20 meter sudah ada lubang lagi. Nah, apa yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW tentang tanda besar kiamat yang ke-10, api raksasa muncul dari perut bumi Yaman, hari ini dunia mengakui bahwa pusat minyak terbesar di dunia hari ini sesungguhnya adalah Yaman. Yaman nggak diizinkan saja untuk mengolah negerinya. Kalau nggak, Yaman bisa mengalahkan kekayaan seluruh negara Arab lainnya. Tapi dikonflik jadinya. Iya, dibiarkan konflik terus supaya nggak bisa menikmati kekayaan. Jadi, nanti api raksasa ini muncul, dan itu hari ini sudah dilihat ada tanda-tanda. Ibaratnya begini, hai manusia, tanda besar kiamat yang ke-10 sudah saya lihatkan kepada kalian, yaitu pemanasannya sudah dimulai. Pemanasannya sudah dipertontonkan oleh Allah SWT. Tapi dengan izin Allah kita tidak menyaksikan kejadian besarnya ya. Hari ini kalian mau lihat, silahkan datang. Makin meluas, makin meluas masyarakat di bumi Yaman. Ya, Allahu Akbar. Nah, kita hanya menyaksikan sampai yang ke-7 ya, Mas Hari. Oke, kita kembali kepada yang pertama. Nah, dukhan. Kayaknya kita perlu ulas satu persatu ya, biar Buya sering ke sini gitu. Ini menarik, teman-teman semuanya. Yang menjadi fenomena adalah, bahwa mungkin kajian-kajian seperti ini, sebelumnya itu dianggap seperti sebuah, ah, belum untuk kejadian, ah, bisa hanya cipang kisah doang atau gimana gitu ya. Bahkan dulu, tanda-tanda ketajian sesuatu di Palestina, orang rasa, ah, biasa-biasa. Sekarang semuanya lagi dibuktikan satu persatu nih. Apa yang dulu jadi kajian-kajian Buya yang lama misalnya tuh, sekarang lagi dibuka satu persatu nih, fasenya. Jadi kadang-kadang kita ngeliat, apa namanya, yang kita anggap menjadi sebuah cuma wacana, ini sekarang lagi jadi kenyataan nih. Nah, Buya, Buya bilang tahapan pertama Dukon. Dukon dulu nih, Dupia, kita bahas hari ini. Bagaimana, setuju? Ya, seperti dengan keinginan teman-teman semua, mau ngebahas Dukon. Gimana tuh, Buya, pendidikannya? Dukon ini bahasa Arab, yang artinya adalah asap ya. Asap bercampur dengan debu. Jadi asapnya dari mana? Asapnya dari langit, debunya dari bumi. Nyatu, dan dua-duanya panas. Dari panas asapnya, dari atas asapnya panas, dari bumi debunya panas. Mereka bersatu. Menjadi sebuah kumpulan yang sangat pekat. Sehingga kata Rasulullah SAW, kamu tidak mampu melihat apa-apa, walaupun siang hari bolong. Bahkan kamu dekatkan telapak tanganmu, ke arah wajahmu. Kamu tak bisa melihat apa-apa telapak tangan. Andai, ini kita berandai-andai. Senter pun dihidupkan. Saking tebalnya partikel-partikel debu bersatu dengan asap itu, itu tertahan hanya dalam jarak beberapa. Jadi, kita kayak buta gitu, Bu. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Perihnya ini mata nggak bisa disebut, Mas Ali. Mata ini perih. Bahkan kata Rasulullah, orang yang hidup di bumi saat itu bagaikan dalam open. Puanasnya minta ampun. Hebatnya. Orang kafir. Orang musyrik. Orang munafik. Orang fasik. Para pencinta, dosa, maksiat, dan sebagainya. Mereka disiksa betul oleh Allah dengan dukhan ini. Ini pernyataan Allah langsung dalam Al-Quran, ya. Ketika datang kepada mereka dukhan, ya, mereka merasakan, ini adalah azab yang sangat pedih. Mereka nggak dibiarkan mati, Mas Ali. Jadi, kata Rasulullah, kulit mereka melepuh. Bagaikan dalam open. Gimana orang dalam open? Pasti kulitnya bagaikan melepuh semua. Dan biji matanya ini bagaikan mau keluar, saking panasnya. Ya, saking panasnya, suasana di 40 hari, 40 malam. Jadi, dukhan ini, 40 hari, 40 malam, gelap gulita bumi. Kamu tidak bisa melihat dan menyaksikan matahari. Jadi, para sahabat bertanya, kami tidak bisa menemukan siang dan malam. Tidak. Lalu, bagaimana kami menentukan waktu sholat? Rasulullah mengatakan, takdirunalah haqadraha. Saat itu, sholat kalian main kira-kira aja. Oh, ini kira-kira ada masuk subuh nih. Ini kira-kira ada masuk zuhur nih. Kira-kira ada masuk asar. Begitu ya. Jadi, kamu nggak mampu melihat apa-apa. Nah, itu puan asnya minta ampun. 40 hari, 40 malam. Rasulullah bersabda, salam, salam, tolong nanti dibaca di kitab, apa itu, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad tentang hadis terkait di masalah Dukhan. Ini puadat sekali. Hadisnya banyak ya. Saking dahsyatnya peristiwa Dukhan, bahkan Allah sebutkan salah satu nama surat dalam Al-Quran dengan nama surat Ad-Dukhan. Ya kan? Ah, iya benar. Nah, namanya surat Ad-Dukhan. Ini adalah awal daripada tanda besar kiamat. Kalau yang awalnya sudah terjadi, yang kedua pasti nyusul. Gitu loh. Kayak tadi. Kayak satu butiran keluar, yang kedua pasti nyusul. Kabutnya itu, yang dari atas itu dari mana, Bu? Nah. Itu, menurut penjelasan itu, ada penjelasan tadi? Baiklah. Saya teringat dengan beberapa teori ya. Beberapa teori yang menyampaikan bahwa Dukhan itu nanti, dari beberapa kitab ini, dari beberapa kitab yang kita baca, baik dari luar negeri, atau kitab dalam negeri kita, Dukhan itu terjadi karena perang dunia ketiga, perang nuklir. Orang melepaskan semua, senjata-senjata nuklirnya, sehingga meledak bumi ini gelap gulita, wah, bah, 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 mereka cerita ya. Ada yang mengatakan, bukan, tetapi karena gunung meletus di mana-mana serentak semuka bumi. Sehingga, debu-bubu vulkanik, macam-macamnya, yang kayak Wedus Gembel itu, itu membukusi bumi dengan gelap gulita, gunung-gunung yang dulu, pernah ratusan tahun, ribuan tahun, besar sekali, bisa menyebabkan gelapnya dunia, itu akan meletus lagi serentak, dengan gunung-gunung berapi yang ada, kompak mereka meletusnya, agama gitu. Itu menyebabkan duhan. Kami mengatakan sekali lagi, itu bukan. Kenapa bukan? Karena kita merujuk pada Quran. Jadi, bukan kepada teori-teori ilmiah seperti itu ya. Kita merujuk kepada Al-Quran. Jadi, kalau di dalam Al-Quran, seperti yang dipahami oleh Abdullah Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas ini oleh Rasulullah didoakan sebagai menjadi ahli tafsirnya umat ini. Jadi, tidak ada masalah Al-Quran yang tidak mengerti Ibn Abbas. Nah, Ibn Abbas radiyallahu anhu, tentang masalah duhan, ini terkait masalah keyakinan mereka ya, di zaman mereka lah terjadi tanda-tanda besar kiamat. Ini para sahabat. Jadi, seluruh sahabat itu, hampir-hampir saja, tidak ada yang mengingkari, di zaman mereka lah terjadinya kiamat. Baru masih jauh ya? Jauh banget. Tapi itu dampaknya positif, luar biasa, Mas Ari. Energi mereka untuk beramal soleh, itu kayak tidak ada stop-stopnya. Semua mereka saling berlomba untuk menjadi orang terbaik di mata Allah. Semua mereka ingin memberikan yang terbaik untuk agama ini. Sehingga mereka mencari nafkah di luar semacamnya, apa yang mereka dapatkan untuk menolong agama Allah. Untuk mendekatkan diri mereka untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Setiap mereka yakin, kiamat sudah sangat dekat. Tidak lama lagi ini. Dampaknya dahsyat. Totalitas. Wajar toh, pada akhirnya mereka dipuji-puji oleh Allah dan Al-Quran. Khairu umat. Umat yang terbaik, yang pernah dihadirkan untuk peradaban manusia ini. Sampai-sampai, orang kafir sekelas, Michelle Jihad sendiri menulis kitab, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, malah para sahabat mengalahkan Isa AS. Padahal penulisnya orang Kristen loh. Itu saking hebat dan kerennya sosok-sosok para sahabat itu. Jadi dengan ini, para sahabat sampai kepada puncak keimanan terkait misalnya hari kiamat loh ya. Kiamat terjadi di zaman mereka. Namun, Nabi tidak menampi keyakinan mereka itu. Dibiarkan Nabi mereka tetap meyakini itu, supaya mereka tetap memiliki semangat yang maksimal. Padahal, tanda-tanda yang diceritakan Nabi itu terjadinya di zaman kita. Harusnya kitalah pewaris dan pemilik sejati keyakinan para sahabat. Harusnya kitalah yang totalitas untuk beramal soleh itu harusnya kita. Gitu ya. Mereka baru dengar aja ngerasa, ini ada limitnya ternyata hidup gitu ya. Ini, ini para sahabat, saking istimewanya akidah mereka. Benar gak ya, kata Rasulullah SAW, para sahabatku, jangan lata subuh ashabi, kamu gak boleh mencicimaki sahabatku. Seandainya ada salah seorang di antara kamu, punya emas sebesar gunung Uhud, lalu emas itu kamu berani infakkan semuanya di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gak akan sampai iman kamu yang berani menginfakkan sebesar gunung Uhud itu dengan iman sahabatku, walau seujung kuku mereka. Saking dahsyatnya iman para sahabat. Nah, terkait dengan kepercayaan para sahabat, bahwa kiamat sudah sangat dekat, sahabat ada di puncak itu. Ada di puncak keyakinan, di zaman mereka lah. Jadi maaf, sesaudaraku, kalau ada yang mengatakan, ini Bu Yawzul Kifliumar Ali, ini cocokologi nih. Ini Bu Yawzul Kifliumar Ali, terlalu maksa-maksakan hadis dengan apa yang terjadi. Demi Allah, orang yang lebih baik generasinya daripada kita, yaitu para sahabat, mereka yang mulai melakukan ini. Mereka melihat apa yang nampak, mereka hubungkan langsung dengan akhir zaman. Bukankah ini cocokologi? Contoh ya, Ibn Abbas tadi. Jadi Ibn Abbas menyampaikan dalam sebuah hadis sahib Bukhari, muridnya itu Ibn Abi Mulaikah berkata, guruku tadi malam berkata, Ibn Abi Mulaikah ini salah seorang murid daripada Ibn Abbas. Guruku tadi berkata, semalaman saya tak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa guru? Ibn Abbas menjawab, karena kami melihat malam tadi, meteor bergerak melesat menuju bumi. Berarti besok duhon dimulai. Coba lihat, Ibn Abbas mengkaitkan antara meteor, asteroid yang menabrak bumi, dengan kejadian duhon. Dan ini nyambung dengan ayat. Ayat nyambung dengan penjelasan Ibn Abbas. Jadi, saya menyaksikan meteor bergerak melesat menuju bumi. berarti besok duhon dimulai. Coba bagaimana beliau mencocokkan fenomena alam yang nampak dengan hadis Nabi dan dengan ayat ya. Jadi, semalaman saya hanya menangis. Semalaman saya hanya bersolat, berdoa, ampuni saya, semacamnya. Karena besok sudah dimulai tanda besar kiamat yang pertama. Duhon. Jadi, kalau Ibn Abbas seperti itu, apa keberani kita mengatakan Ibn Abbas sesat? Orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, penafsir Al-Quran nomor satu. Dari seluruh sahabat Nabi, sahabat Ibn Abbas adalah yang paling the best-nya untuk masalah menafsirkan Al-Quran. Nah, Ibn Abbas mengkaitkan fenomena, melesatnya meteor menuju bumi, bahwa besok duhon dimulai. InsyaAllah. Berarti memang mestinya sebagai orang muslimin, kita harus peka dan juga... Siapa tahu ini, siapa tahu tetap harus sensitif gitu. Makanya, maka saudaraku, sahabat-sahabatku yang tercinta, sekelas sahabat meyakini bahwa duhon itu adalah akibat hantaman meteor dari ruang angkasa. Bila kita melihat bagaimana Ibn Abbas meyakini besok kiamat mau, duhon mau terjadi dengan melihat meteor melesat ke bumi. Dan itu sesuai dengan ayat. Di dalam surat ad-duhon sendiri, dalam surat sahabat sendiri, Allah SWT berfirman, Lihat di ayat itu. Ketika mereka melihat kisvan, satu potongan raksasa dari ruang angkasa, melesat dan menghantam atmosfer bumi, ketika hantaman itu terjadi, kecepatan yang luar biasa dari ruang angkasa, bumi mendengarkan suara, dan tumun yang besar. Kemudian penetrasi yang sangat kasar dari masuknya meteor tadi, menembus atmosfer bumi kita sebagai perisai dan pelindung, ini menyebabkan dia terbakar. Ya, menyebabkan dia terbakar bagian kulit daripada meteor yang besar tadi itu, akan mengelupas dan terus terbakar. Kelupasannya ini menjadikan dia berpencar kemana-mana. Menimbulkan asap yang bergumpal-gumpal. Sementara yang raksasa sendiri terus bergerak menuju bumi kita. Ini duasat sekali Mas Ali. Fenomena ini kalau nggak ada ayat, kita berlindung pada Allah. Tetapi ini pasti terjadi. Kisvan minasamai. Satu potongan dari langit, berarti dari ruang angkasa menabrak bumi. Ya kulu berdampak sahabun merkum. Munculnya gumpalan demi gumpalan asap yang teramat sangat tebal. Nah, meteor yang tadi berhasil masuk, dia menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi Mas. Ini berdampak kepada apapun yang ada di bumi. Listrik langsung padam. Semua yang terbuat dari besi dan logam dan sebagainya, langsung mengalami dengan apa itu, seperti magnet ya. Mereka akan lengket antara satu dengan yang lain. Untuk beberapa waktu yang kita tidak tahu, mereka tidak bisa saling bergerak. Jadi mesin-mesin itu pada mati semua. Mesin pada mati, listrik pada mati, internet pada mati, semua mati, serentak ya. Dan juga asap yang ditimbulkan terlalu panas. Lalu meteor ini menghantam daratan bumi. Hantaman daratan bumi ini akan menimbulkan, apa itu, ledakan yang maha dahsyat. Ledakan yang maha dahsyat yang menyebabkan partikel-partikel bumi kita dari pecahan ledakan ini membumbung ke udara. Bersatu dengan asap yang dari langit. Faham sekarang ya. Jadi asap yang dari langit dengan debu yang dihasilkan oleh ledakan yang maha dahsyat ini. Ini dengan cepat membungkus bumi. Inilah yang disebut dengan 40 hari 40 malam. Tuh, bayangin ya. Iya. Serem banget itu. Itu gimana respon kita yang ngeliat itu gimana? Rasulullah membimbing kita dari nol, Mas Hari. Apa yang harus kita lakukan? Karena sebelum itu terjadi, Nabi, Masya Allah ya, Nabi mengatakan, sebelum hantaman itu terjadi, kalian akan menyaksikan terlebih dahulu antara 3 sampai 7 hari berturut-turut ada bintang berekor mengelilingi bumi, kata Rasulullah. Siapapun di muka bumi bisa melihatnya. Tanpa pakai alat, bisa melihat bintang berekor mengelilingi bumi. Antara 3, kayak komen ya, kayak komen L. Tapi berturut-turut antara 3 sampai 7 hari. Kalau itu sudah kalian saksikan, maka berarti hantaman meteor pasti terjadi. Jadi kita sempat bersiap-siap, Mas. Kita sempat bersiap-siap. Yang dari kota-kota besar cepat fungsi kemana. Nah Amerika, Amerika sebenarnya mereka sudah kaji ini. Hari ini mereka sudah menyelesaikan 7 bungker raksasa, Mas Hari. Kedalam perut bumi, kedalamannya sampai 300 meter. Star kedalamannya. Dan 1 bungker raksasa itu dapat menampung 500 ribu manusia. Dan manusia-manusia itu sudah mereka pilih siapa-siapa orangnya sekarang. Mereka sudah siapkan 7 bungker raksasa. Rusia sudah mempersiapkan 4 bungker raksasa. China sudah mempersiapkan beberapa bungker raksasa dalam perut buminya. Berarti apa yang ada di film Hollywood mengenai list orang yang diselamatkan ketika kiamat, itu benar-benar mereka lakukan sebenarnya? Benar-benar. Cuma, Masya Allah ya, kami, kita sebagai orang Islam, Mas Hari, Nabi tidak mengarahkan buat bungker. Kalau begitu, bukan itu solusinya. Bukan. Ternyata andalan yang di suruh Rasulullah kita amalkan adalah amal kita. yang mirip-mirip kayak film 2012 ya? 2012 ya. Sudah ada daftarnya yang punya daftar yang berhak masuk. Berhak masuk. Nah, kayak gitu. Kesannya bisa menyelamatkan kiamat itu. Ya. Dan mereka meyakini hantaman ruang kasa, meteor dari ruang kasa mendadak tiba-tiba itu mereka sangat yakin akan terjadi. Nah, hebatnya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan pembahasannya baghtatan. Apa artinya baghtatan? Tidak bisa diprediksi. Jadi, kalau bisa diprediksi, maka enak. Oh, sudah bergerak, kira sekian hari lagi, sekian bulan lagi. Bisa diprediksi, maka enak. Semuanya tiba-tiba. Tiba-tiba. Berarti, maaf ini, NASA tumpul kemampuannya. Semua teknologi kemampuan memantau tengah jam itu tidak bisa. Oh, jelas-jelas. Mosad aja yang katanya jago, jebol juga kok. iya. Jadi, Masya Allah ya, kita hanya cukup berpegang teguh dengan bimbingan dari Rasulullah. Ada tanda-tanda, kalau ada tanda-tanda, kamu lakukan. Itu sudah cukup. Pokoknya tanda-tanda seperti tadi. Kalau sudah beredar di atas langit, kamu, kata Rasulullah, seluruh orang sebumi bisa melihat dengan mata telanjang. Tiga hari, mungkin hari keempat, mungkin hari kelima, mungkin hari ke enam, mungkin hari ke tujuh. Pokoknya Rasulullah, taratata ayam, ila sabatata ayam. Antara tiga sampai tujuh hari, di antara itu terjadilah hantaman meteor. sayang Allah kepada kita. Ada Rasul yang menginfokan, sehingga kita bisa bersiap-siaga dulu. Tapi yang tahu ini siapa? Yang dengar kajian. Yang mau dengar kajian, yang mau dengar kajian, mana tahu dia. Paling-paling, wah, paling-paling foto-foto saja yang mereka sibuk itu ya. Bukan sibuk, posting-posting, ya kan? Tapi kan di momen itu juga sudah tidak ada listrik nanti, kalau misalnya terjadi. Masih. Itu masih, karena hantaman meteor belum. Oh, itu baru ini saja. Ah, jadi masih sempat dunia memberitakan, seluruh televisi. Itu yang membantu juga pemberitaan ini tidak ada dunia yang enggak tahu. Ya kan? Masih ada. Orang masih bisa internetan, masih bisa membuka berita terbaru dari media sosial, semacamnya masih sempat, Mas. Nah, saat itu sebenarnya ada langkah-langkah yang Mabi perintahkan pada kita. Bila kamu sudah menyaksikan ini-ini, kamu harus sudah melakukan ini-ini. Bila kamu sudah melakukan ini, sudah menampak, lihat ini, terjadi ini, yang harus sudah siap adalah ini-ini. Nah, bihajarkan itu semua. Siapa yang melakukan ini, dia akan selamat. yang enggak melakukan ini, dia akan celaka. Apa aja itu, itu makanya penting banget. Ini kajian ini, kita kupas dengan tertib, ya. Kita kupas dengan waktu yang tenang, santai. Dengan ini, kita berharap kepada Allah, semoga sesudaraku serius lah baca, membaca-membaca minimal, atau buka daurah. Ayo kita datangi kota Antum, Bandung, Solo, buka daurah. Kajian yang terperinci, terarah ilmiah, terkait dengan akhir zaman, apa persiapan dan amalan akhir zaman, agar selamat. Karena dibimbing semua oleh Rasulullah. Kita enggak boleh dengan akal-akalan sendiri, kayak Amerika itu kan akal-akalan sendiri itu. Buat bungker lah, dengan daun yang gila-gilaan. Dengan logika manusia itu, sebenarnya. Nah, itu ketika dukot itu, terjadi ini, itu kan berarti semua itu melepuh gitu ya, misalnya, terbakar nih. Ya, seperti menurut gembel juga gitu. Tapi mereka enggak mati, Mas. Tapi enggak mati? Enggak mati. Mereka jadi jelek semua. Maaf ya, Mas ya. Ini, demi Allah, kalau kita tidak baca hadis Nabi, rasanya kita kayak dalam mimpi dibawa ke cerita ini. Atau dalam khayalan. Orang-orang kafir, orang fasik, orang monafik, ahli maksir, ahli dosa, setelah kejadian dukot itu, jelek mereka semua. Mereka menjadi jelek. Mungkin kalau yang sempat berlindung dan mencari keselamatan, itu yang mungkin masih tetap terjaga. Yang selamat siapa, Mas? Yang selamat hanyalah orang beriman, kata Rasulullah. Orang beriman yang punya amal soleh yang banyak sebelumnya, mereka macam ada silky yang melindungi mereka. Macam ada pelindung gaib ya, sehingga dukun itu enggak langsung menyentuh kulit mereka. Mereka masih bisa menghirup nafas. Orang beriman, amal solehnya yang berfungsi saat itu menjadi pelindungnya. Amal solehnya datang menyelamatkannya. Masya Allah ya. Jadi, disinilah makanya Rasulullah bersabda, di saat-saat masa-masa fitnah, kalian semua ayo saling berlomba-lomba dan terang-terangan saling berpacu kalian untuk memperbanyak amal soleh. Ternyata dampaknya adalah surat Al-An'am ayat 156. Dengan iman dan amal soleh kamu, kamu selamat. Di masa dukun ini, yang selamat, orang terpilih saja. Siapa orang Islam yang beramal soleh? Kalau orang Islam yang, misalnya orang baru mu'alaf nih. Iya. Itu? Dia kan itu dibersihkan dari dosanya. Mu'alaf itu kan orang yang baru saja taubat semua dosa yang pernah dia buat, Allah putihkan semua. Mu'alaf itu kan orang yang ibaratnya baru lahir kan. Dosanya nggak ada. Insya Allah, apalagi dia setelah baru taubat, dia sampai beramal soleh, taubatnya itu yang akan melindungi dia. Berarti yang celaka siapa? Orang kafir, orang Islam yang munafik. Sudah banyak nih sekarang. Banyak banget nih. Apalagi ini kasus Palestine sekarang. Bermunculan sekali, betul-betul nampak sekali orang-orang munafik. Kemudian, orang Islam fasik, pencinta dosa, pencinta maksiat. Para dukun-dukun. Bahkan, yang paling sakti yang sekarang ini sudah bersembunyi di balik kegelapan, yang sedang menggerakkan kekacauan di muka bumi, Dajjal sendiri pun akan tersiksa karena dukun ini. Jadi, demi Allah, ini dalam iman yang sudah kita terima dari hadis-hadis Nabi. Kami sudah sangat beriman betul. Dajjal hari ini sudah lepas, Mas Ali. Dia sudah lepas dari borgol-borgol yang membelenggunya, Dajjal itu sekarang. Dari mana kita tahu dari tiga tanda besar kemunculan terlepasnya Dajjal dalam hadis sahih riwayat imam muslim yang diceritakan oleh Faltimah binti Qais. Ya, bahwa ada tiga tanda alam. Dan tiga tanda alam ini uniknya hanya di Palestine semuanya. Dan itu sudah terjadi sejak 2012. Apa aja, sir? Ya, Danau Tiberias, kemudian Mata Air Zuhar dengan Kebun Kurma di Baisan. Jadi, apa yang kami saksikan, kami kan, Alhamdulillah, tiap tahun kita berangkat ke Palestine, kan? Ini dengan izin Allah, kalau tidak ada halangan, besok ya, 26 Desember ini kami berangkat lagi ke Palestine. Biasanya kami bawa jamaah dan jamaah ini kita bawa keling-keliling ke tempat-tempat di mana bukti, ini loh bukti alamnya, bahwa Dajjal itu sudah lepas sekarang. Nah, kata Rasulullah, sejak Dajjal lepas, dia akan berlindung di balik kegelapan sampai waktu tertentu dia muncul ke tengah-tengah manusia. Mereka di launching gitu, maksudnya? Dia sudah lepas sekarang, Mas Ari. Dalam dia lepas itu, kerjaan Dajjal nomor satu adalah melepaskan seluruh setan-setan terjahat dan terkuat yang dibelenggu oleh Nabi Suleman. Dan setan-setan itu sudah dilepas semuanya oleh Dajjal. Menjadi pasukan intinya nanti. Contohnya, pasukan apa? Setan-setannya apa? Bagaimana kita bisa tahu setan-setannya apa? Maksudnya adalah setan-setan bangsa jin. Kan Nabi Suleman dulu akan menangkapkan setan yang paling jahat ya. Yang paling jahat, yang paling kuat, dilepasin, diikat semua oleh Nabi Suleman. Satu-satunya yang mampu menguasai bangsa jin dan setan adalah Nabi Suleman. Di zaman Nabi Suleman semua setan-setan yang terjahat, yang terbiadab itu ditangkap, lalu dipenjarakan. Nah, Dajjal yang melepaskannya. Aduh, saya pikir setan Yahuk sudah paling jahat. Udah ada yang lebih jahat lagi. Ini dari bangsa gaib ya. Dari bangsa gaib. mengalahkan setannya. Puncak setan itu Yahudi. Mungkin setan aja mungkin dalamnya Yahudi kali ya. Makanya, dari kalangan Yahudi, pucuk pimpinannya kan Dajjal nih. Maka puncak dari segala puncak setan itu adalah Dajjal. Bahkan Iblis dari bangsa jin pun gabung dengan Dajjal. Dan Iblis membawa semua pasukan dari bangsa jin setan agar siap menyelaksanakan semua instruksi Dajjal. Ini Dajjal, cerita Dajjal nanti ya. Sekarang kita fokus kepada dukhan dulu nih. Jadi, Masya Allah, tanda-tanda Dajjal itu sudah lepas. Sekarang itu sudah sudah nampas. Semua kekacauan di muka bumi itu Dajjal yang buat. Ya, soalnya kalau kita pikir pinter juga gitu. Ibaratnya kok bisa nyeting jauh apa namanya. Ini kan track-track panjang nih untuk bisa sampai ke apa bikin kekacauan. Bikin ekonomi versi satanik segala macam sampai sekarang. Mungkin sudah keluar. Keren banget. Oke, kita kembali kepada kenapa kita menyinggung masalah Dajjal tadi. Karena ini terkait dengan perubahan iklim dunia setelah terjadinya Dukhan. Dan di saat itulah orang-orang menunggu-nunggu kedatangan Dajjal. Sebab Dajjal bisa memberikan solusi. Solusinya adalah tipuan semua. Oke ya. Kita kembali kepada Dukhan. Nah, tadi Nanti di bawah berikutnya sabar-sabar ya. Tadi jelasin sama Bu Ya itu mengenai Dukhan dulu deh. Untuk yang pakai skincare gak ngaruh. Skincare gak ngaruh. Kejelak semua ntar ya. Oke. Masya Allah. Skincare kita ketika itu adalah zikir. Zikir. Dan Nabi menyebutkan memang senjata apa yang bisa melindungi kita pada masa Dukhan itu meliputi bumi. Nabi menjelaskan. Tapi Mas Hari Dukhan adalah suatu hal yang mutlak kita imani ya. Dia masuk dalam akidah yang asasi ya. Yang asas bagi umat Islam wajib meyakini Dukhan pasti terjadi. Kalau kita menolak adanya Dukhan hapus saja surat Dukhan dalam Al-Quran. Berani. Gak berani kita. Maka surat Dukhan adalah bentuk daripada penegasan Allah betapa dahsyatnya kejadian tanda besar kiamat yang pertama itu yaitu Dukhan. Nah, pertanyaannya sekarang kapan Dukhan itu mulai terjadi. Nah, ini dia. Ini pasti yang harus dimunculkan pertanyaannya. Jawabannya adalah apabila sebab-sebab dan faktornya terjadi. Ingat gak dengan hadis Nabi tadi Mas Hari? Yang 10 Buti-Buti Marjan tadi. Ya. Apa yang membuat dia tertahan untuk tidak keluar? ada simpul. Jadi kalau simpul itu sudah mulai ada yang berani melakukannya mengguntingnya maksudnya memutusnya maka Dukhan pun terjadi. Itulah ya hadisnya disebut oleh Rasulullah S.A.W. Di akhir zaman kata Rasulullah pada umanku ini nanti terjadilah banyak penenggelaman bumi di mana-mana. Karena likuifaksi karena tsunami karena gempa karena terbelahnya tanah karena longsor raksasa dan sebagainya terjadi banyak penenggelaman bumi di mana-mana. Satu. Yang kedua terjadi perubahan untuk itu. Itu terjadi kita tuh mesti ngapain jadi gak kaget-kaget. Sebenarnya berarti udah jelas bahwa Quran ini buku panduan berarti ya. Ya. Bu ya teringat dengan ungkapan yang bijaksana dari guru kita Ustaz Bakhtiar Nasir ya waktu kami di Padang apa katanya Ustaz Zul saya lihat siapa yang mempelajari hadis-hadis fitnah akhir zaman cara berfikirnya teratur. Dan dia melihat masa depan dan itu semuanya terbimbing. Solusi-solusinya apa juga sudah dapat dia di gambaran yang benar. Tapi siapa yang gak belajar dia dalam keadaan gamang. Dia dalam keadaan apa tuh banyak mereka-reka banyak menduga-duga dan akhirnya langkah-langkahnya juga banyak yang kira-kira. Jadi benar sekali Mas Hadi kalau saatnya kita belajar tentang akhir zaman ini sebenarnya kita sedang menyelamatkan langkah-langkah kita biar gak mubazir dan biar energi kita gak terbuang sia-sia sementara langkah kita tepat. Tidak ada yang lebih benar membimbing kita kecuali Allah dengan Al-Qurannya dan Rasulullah dengan Sunnah Rasulullah. Ayo berpegang arat di akhir zaman dengan itu kita belajar sungguh-sungguh. Sebenarnya Mas Hadi sehari kita belajar akhir zaman ini kita sedang mempelajari satu di arah-ada empat rukun agama. Empat rukun agama. Jadi rukun agama yang pertama mempelajari selut beluk Islam. Yang kedua mempelajari selut beluk iman. Yang ketiga mempelajari tentang tasawuf tarekat. Yang keempat mempelajari tentang ilmu tanda-tanda hari kiamat. Ini rukun agama. Islam, iman, ihsan tanda ilmu tanda-tanda kiamat. Hadisnya sahibuk hari muslim. Wih ada juga kita juga mesti percaya hari akhir. Nah kalau kita gak pelajarin bagaimana kita tahu. Aduh bener juga. Waduh terima kasih nih Bu ya untuk waktunya lagi bersama kami dan mudah-mudahan gak kapok disini Bu ya. Dan ternyata dengan penjelasan Bu ya Alhamdulillah orang banyak yang tertarik juga gitu ya. Insya Allah. Ingin tahu lebih banyak ini akhirnya seperti apa sih. Jadi sebenarnya ini memang benar sekali ya. Sekarang ini orang mulai lagi mulai teredukasi Bu ya. Lagi merasa bahwa apa sih sebenarnya rahasia di kehidupan ini apa sih? Ujungnya apa sih? Abis ini ngapain? Itu lagi banyak kepengen tahu mungkin wasilah dari Palestina ya. Insya Allah Palestina menyadarkan banyak manusia. Palestina membuka mata seluruh makhluk di muka bumi. Palestina membuka hakikat kebenaran wahyu ilahi. Palestina benar-benar memberikan inspirasi. Jadi bagi kita Palestina adalah barometer daripada keimanan. Betul kata Rasulullah. Standar dan barometer iman di akhir zaman adalah Syam. Palestine. Siapa yang memberikan keperhatian kepadanya Allah akan bukakan rantai-rantai iman sehingga dia menjadi pemilik iman yang baik. Dan tapi siapa yang mengabaikannya dan tidak peduli dengannya maka dia tidak akan pernah punya iman bahkan Rasulullah mengatakan dia adalah orang munafik. Alhamdulillah. Masya Allah teman-teman semuanya. Jadi sekarang ini ayo kalau tadi sudah kita dengar nasihat dari Bu ya. Seperti hal juga Allah juga apa namanya memberikan Palestina ini sebagai wasilah kembalinya kita ke berjalanan Allah yang benar. Dan konsentra atau dari fikir kita empati kita juga apa namanya perhatian kita dari Palestina bukan mereka yang butuh tapi kita yang butuh berarti Bu ya. Nah betul sekali Mas. Bukan. Mereka tidak butuh kita. Jadi Alhamdulillah Mas Ali mengungkapkan bahasa yang sangat indah ini. sebenarnya sekarang itu di fase pertama kedua ketiga kita ada di atas kapal yang kokoh dan kuat. Kapalnya nakhoda pertamanya Rasulullah yang abis itu Qulafa'u Rashidin abis itu para kalipah dengan setiap kerajaan. Tapi di fase kita kapalnya lagi diambil oleh Allah. Kita sedang terapung-apung di permukaan laut. Kita sedang ada di atas bangkai yang numpang berdiri kita di atas bangkai di permukaan laut ini. Nah kapalnya yang menuju fase kelima itu lagi lewat di depan kita. Yang butuh untuk numpang ke kapal itu kita. Apa itu kapal itu? Kapal perjuangan yang sebentar lagi akan mendarat dalam kemenangan. Jadi kalau mau ikut cepat naik ke atas kapal itu. Cepat naik. Ikut berjuang lah bersama Palestine hari ini. Gitu maksudnya. Maka kita terhitung sebagai penumpang yang ada di dalam kapal itu. Ingat sekali lagi kalau kita nggak mau ikut berarti kita nggak naik ke atas kapal itu yang kapal tetap nyampe. Kita yang berugi. Kemenangan tetap akan digapai oleh Palestina dengan pertolongan Allah. Yang rugi kita. Kita tetap terombak ambing tak kapan nyampe kita di tujuan kita dalam keadaan sengsara, menderita. Tapi apabila kita numpang ke atas hanya dengan sedikit membayar mungkin kita bayar tiket bayar apa semacamnya ya. Kita numpang di atas otomatis kita nyampe lebih apa dalam pahala yang sangat besar dalam keadaan aman. Rugi sekali kalau kita tidak menceburkan diri kita atau tidak menumpangkan diri kita dalam perjuangan yang sedang terbuka di Palestina hari ini. Kita semua harus berjuang. Kita harus berjuang mengikatkan diri kita sebagai salah satu pejuang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina walaupun fisik dan jasad kita ada di Indonesia. Rasya Allah dengan apapun yang kita mau dengan apapun dengan doa dengan media dengan memboikot produk Israel dan sekutunya dan juga dengan dana kita semuanya harus terlibat kalau tidak terlibat tidak apa-apa yang pasti tetap menang tanpa kita tapi kalau kita terlibat kita benar-benar manusia yang paling beruntung dengan pahala yang paling besar membeludak pahala kita di sisi Allah sementara kita dianggap sebagai mujahid pembebas Palestina. Insya Allah. Amin. Amin. Guys, sudah jelas sekali bahwa Insya Allah Palestina akan menang dengan kita atau tanpa kita. Kalau sultadaranya sudah bilang Palestina akan menang masa kita tidak membawa ikutan di sini? Ayo, lakukan apa yang kita mampu dengan sebaik-baik profesi kita sesimpel jempol kita juga bisa menjadikan salah satu peluru yang luar biasa Insya Allah mudah-mudahan akan jadi wasilah tercatat yang nama kita di kapal yang tadi disebutkan oleh Buya. Jasa sekolah ya Buya untuk waktunya Insya Allah kita akan undang kembali. Ini jadi banyak catatan untuk diri saya pribadi Insya Allah juga buat teman-teman semuanya salah satunya adalah dengan membeli kuda. Insya Allah. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya jika dirasa menarik atau juga penting monggo silahkan di-share di sosial media teman-teman semuanya di platform teman-teman semuanya monggo ini yang mesti diketahui oleh banyak orang. Terima kasih Buya semoga Allah selalu melindungi Buya memberikan kesehatan Amin Ya Allah pelancarkan segala urusan Buya Insya Allah Amin Ya Allah Masa itu juga demikian ya Jadi di tempat Almarhum K.H.I. Muhammad Arifin Ilham itu ada setebel yang bagus kalau bisa beli kuda titipkan ke sana latihan ke sana di tempat guru kita agim juga ada setebel yang bagus dan ada pelatihnya juga beli kuda titipkan sana dilatih sana kalau panah-kapan ada waktu buat keluarga kita yang latihan ke sana banyak sekarang setebel yang muslim punya seluruh yang berpunculan apalagi di di Jawa Timur yang jamaah tablih punya apa namanya itu temboro itu biasa itu kuda-kuda mereka cakep-cakep medan dan lapangannya stadionya mereka buat cakep banget jadi kau muslimin hari ini ayo kita semuanya jadikan berkuda dan memanah bahagian daripada ibadah Amin Insya Allah kalau kita sudah punya bentuk kudanya saya konsultasi sama Bu Bu yang bagus yang mana Bu Sampai ketemu lagi teman-teman waktunya terima kasih tunggu tanyaan berikutnya dari cerita untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax